Di depan kader PDIP, Ganjar Pranowo sebut pilpres kali ini berat, kawan kita banyak yang bergeser. Calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan pidatonya di depan kader PDI Perjuangan di Rumah Ketua DPD-PDI Perjuangan D.Y. Nuriyadi, di Kalurahan Logandeng, Pelayan, Gunung Kidul, di Yogyakarta, Senin, 22 Januari 2024, malam. Ganjar Pranowo bicara dengan kader PDIP setelah dia bertemu dengan relawan di destinasi wisata Ningrong, Mulo, Wonosari. Dalam momen itu, capres nomor urut 3 tersebut membakar semangat para kader lewat cerita perjuangan dirinya dari DPR RI, Gubernur, hingga calon Presiden. Ganjar mengungkit perolehan suara pilpres di Gunung Kidul yang diceritakan Ketua DPC PDI Perjuangan Gunung Kidul Endah Subyekti Kuntariningsi pada pilpres tahun 2014 memperoleh 63 persen dan pada 2019 memperoleh 63 persen. Dia mengakui tak terbersih dalam pikirannya bisa menjadi capres dan mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pasalnya ketika jadi anggota DPR RI, ia sering dimarahi oleh Taufik Kiemas, suami Megawati. Meski demikian, dia tak mempermasalahkannya dan menganggap hal itu sebagai gembelengan senior kepada juniornya. Dirinya lantas mengungkit kisah perjuangan maju di pilihan Gubernur Jawa Tengah, padahal saat itu hasil survei awalnya hanya 3 persen. Namun dia bisa menang karena kekompakan kader PDIP. Ganjar Pranowo lantas memaparkan visi misi pencegahan korupsi di KPK beberapa waktu lalu. Dia menceritakan tentang bagaimana pencegahan korupsi saat menjabat Gubernur Jateng. Ia melanjutkan, kondisi Pilpres saat ini berbeda dari Pilpres sebelumnya. Besar harapannya kader PDIP bisa bergotong royong. Ia mencontohkan saat dirinya yang sudah berkali-kali menjadi juru kampanye pasangan Mega Prabowo, Mega Hashim, Jokowi JK, dan Jokowi Maruf Amin. Ia pun berpesan agar kader PDIP turun ke lapangan bertemu dengan rakyat. Menurutnya, kekuatan dan kekuasaan tidak dimiliki secara mutlak, dan sumber daya uang pun tidak sebanyak yang lain. Untuk memenangkan PDIP dan Ganjar Mahfud, dia meminta kader menemui rakyat dan menceritakan tentang apa yang diusung. Terima kasih telah menonton!